Australia lolos ke Piala Dunia 2010 yang diselenggarakan di Afrika Selatan setelah menjadi juara grup A di kualifikasi babak keempat zona Asia. Dan berikut ini, adalah perjalanan Australia di Piala Dunia 2010. Di Piala Dunia 2010, Australia tergabung di grup D bersama Jerman, Ghana, dan Serbia. Pertandingan pertama Australia adalah melawan Jerman. Pada pertandingan itu, Australia kalah dengan skor 0-4. Gol dari Jerman dicetak oleh Lukas Podolski menit 8, Miroslav Klose menit 26, Thomas Muller menit 68, dan Cacau menit 70. Pertandingan kedua Australia adalah melawan Ghana. Pada pertandingan itu, Australia unggul lebih dulu lewat Brett Holman menit 11. Ghana yang berusaha mencari gol penyama berhasil mewujudkannya lewat Asamoa Gian menit 25 melalui titik penalti. Setelah itu, tidak ada lagi gol yang tercipta hingga pertandingan berakhir sehingga hasil akhir pertandingan itu adalah 1-1. Pertandingan ketiga atau yang terakhir Australia di babak penyisihan grup adalah melawan Serbia. Pada pertandingan itu, Australia unggul 2 gol lebih dulu lewat tim Cahill menit 69 dan Brett Holman menit 73. Serbia yang berusaha mengejar ketertinggalan hanya mampu mencetak 1 gol saja lewat Marco Pantelic menit 84 sehingga Australia pun memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Dengan hasil 1 kali menang, 1 kali seri, dan 1 kali kalah, Australia memiliki nilai yang sama dengan Ghana. Namun, karena kalah selisih gol dari Ghana, Australia pada akhirnya menempati urutan ketiga grup D dan gagal lolos ke babak 16 besar. Terima kasih telah menonton!